Intro Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di channel saya Plenemy Crowd Semoga ada untuk kita tunggu bersama Karena yang lebih baik Grow, grow, grow Nah teman-teman, sekarang kita ada Di edisi sharing sharing berita Namanya Peter, alias berita terkini Oh iya, untuk teman-teman yang belum Menyimak pembahasan sebelumnya Ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya Agar pembahasannya Bisa berkesenambungan Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya Teman-teman, berikut saya akan menyajikan Ringkasan 5 berita top nasional Yang terjadi di pekan keempat Bulan April 2023 Berita pertama adalah berita tentang Menhub yang ajukan pemudik Balik sebelum atau setelah 24 sampai 25 April Teman-teman, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Menganjurkan masyarakat Melakukan perjalanan balik sebelum Atau sesudah Senin 24 April dan Selasa 25 April 2023 Untuk menghindari kemacetan Sebab diprediksi Dua hari tersebut adalah puncak Dari arus balik lebaran tahun ini Budi Karya mengatakan Telah berkoordinasi Dengan sejumlah pihak Untuk mengencarkan Sosialisasi anjuran Untuk perjalanan balik Pada arus balik nanti Berita kedua adalah berita Tentang 208 napi Dilapas Sukamiskin Terima remisi Hari Raya Idul Fitri Teman-teman Kepala Lembaga Permasyarakat Suka Miskin Kota Bandung, Jawa Barat Kuntrat Kasmiri menyebutkan Sebanyak 208 Narapidana Dilapas tersebut Mendapatkan remisi Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Termasuk terpidana korupsi KTP Elektronik Setia Novianto Kuntrat mengatakan Jumlah narapidana Dilapas Sukamiskin Sebanyak 309 orang Dari jumlah itu Katanya hanya 208 orang Yang memenuhi persyaratan Untuk mendapatkan remisi Bila ketiga adalah berita Tentang harga emas Yang merosot Teman-teman Harga emas Tergelincir Pada akhir perdagangan Jumat Waktu setempat Atau Sabtu pagi 22 April 2023 Harganya berbalik Melemah Dan kenaikan Sehari sebelumnya Karena pasar Memperkirakan bahwa Federal Reserve Atau The Fed Akan menaikkan Suku punya bunga lagi Pada pertemuan awal Bulan depan Penurunan emas Minggu ini Dimulai setelah Dolar dan imbal Hasil obligasi Pemerintah Amerika Serikat Rebound dari Posisi terendah Satu tahun Yang dicapai Minggu lalu Berita keempat adalah Berita tentang Kemenag Yang terima laporan Modus penipuan COD Teman-teman Kementerian Agama Menerima laporan Dari sejumlah pesantren Tentang adanya Modus penipuan Berupa kiriman paket Dengan layanan Cash on delivery Atas nama Kemenag Para penerima yang Kebanyakan dari Kalangan pesantren itu Diminta untuk Membayar sejumlah Uang tertentu Setelah barang itu Diterima Berdasarkan laporan yang Masuk Modus penipuan itu Berupa kiriman barang Yang terbungkus Melalui layanan COD Untuk pimpinan Pesantren Berita terakhir adalah Berita tentang Erik Thohir Yang kumpulkan Pemain timnas U20 Di Bayangkara FC Teman-teman Ketua umum PSSI Erik Thohir Mengungkap alasan Untuk mengumpulkan Para pemain timnas U20 Kedalam klub Liga 1 Bayangkara FC Menurut dia Rencana itu Bertujuan Agar para pemain Muda Indonesia Mendapatkan pengalaman Bermain kompetitif Dan tetap dapat Bergabung Kedalam satu tim Yang sama Wacana untuk Mengumpulkan Para pemain timnas Kedalam satu klub Sempat dilontarkan Oleh pemain timnas U20 Oki Caraka Saat Presiden Joko Widodo Mengunjungi Para pemain timnas U20 Dan U22 Awal April lalu Saat itu Hoki mengatakan Bahwa Presiden Joko Jokowi Berencana mengumpulkan Para pemain timnas U20 Yang batal berlaga Di piala dunia U20 Kedalam satu tim Nah teman-teman Sampai disini dulu Pembahasan secara singkat Dan sederhana Tentang 5 berita Top Nasional Di inisi better Alias berita terkini Oyo Untuk teman-teman Yang mau sharing Pengatuan Atau berkomentar Setelah news ini Boleh langsung tulis Di kolom yang tersedia Jangan lupa untuk tetap Di sekitar Meron Pelajari dengan betul Sebelum terjun Ke hal-hal yang Tidak kita ketahui Setelah lagi teman-teman Jangan lupa dukung terus Buku-buku antologi saya Sudah bisa dipesan Bagi yang berminat Beli buku Atau ingin belajar Menjadi seorang penulis buku Bisa tulis pesan Di kolom komentar Atau di pertanyaan Instagram Adona Mariana Jangan lupa Follow akun saya juga Di tip2tv Dan log saya di Sonodono Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi